Intro Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas 5 penyerang ganas keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia PSSI bisa melakukan langkah cepat untuk mengamankan para pemain ini Lini depan tampak masih menjadi pekerjaan rumah besar buat pelatih Sintayong Ia kesulitan menemukan striker tajam sehingga terpaksa memasang Rafael Struik sebagai ujung tombak di Piala Asia 2023 Hal itu menyebabkan Sintayong ingin mencari sendiri pemain keturunan grade A di posisi penyerang Sejumlah nama lalu mengemuka ke publik Lalu, siapa saja 5 penyerang ganas itu? Berikut 5 penyerang ganas keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia 5. Delano Ladan Nama pemain satu ini mencuat setelah mengomentari salah satu unggahan di akun Instagram At PSSI Delano merupakan penyerang klub top os yang berlaga di divisi 2 Liga Belanda Pemain kelahiran Leider Drop itu masih berusia 24 tahun Sejauh ini, ia mengemas satu gol dari 18 penampilan Delano jelas layak dipertimbangkan untuk dinaturalisasi 4. Ilyas Alhaf Nama pemain ini mencuat ketika merayakan kemenangan timnya dengan membawa bendera merah putih Alhaf juga pernah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia jika dinaturalisasi kelak Saat ini, ia memperkuat FC Noah di divisi 2 Liga Belanda Alhaf tercatat telah mengoleksi 5 gol dan 6 asis dalam 18 penampilan 3. Sydney Van Hoedong Nama pemain satu ini muncul ke permukaan lantaran sempat membela bolokna di kasta teratas Liga Italia sebagai pinjaman Van Hoedong diketahui memiliki darah keturunan Maluku dari neneknya Catatan golnya cukup bagus Pemain berusia 24 tahun itu tercatat mengemas 23 gol dalam 70 laga bersama NAC Breda Lalu 26 gol dari 54 laga bersama SC Hirenvin Dan 1 gol dari 16 penampilan untuk bolokna Van Hoedong kini memperkuat Norwich City di divisi 2 Liga Inggris 2. Ole Romeni Nama pemain ini juga layak dipertimbangkan Romeni juga terhitung tajam saat bermain di level klub bersama FC Utrecht Ia sudah tampil 15 kali dengan 1 gol di semua kompetisi Usia Romeni masih 23 tahun Belum lagi Posturnya cukup ideal Yakni 185 cm Sebagai seorang penyerang tengah 1. Ragnar Orat Mangun Ini merupakan incaran lama dari PSSI Orat Mangun pun disebut-sebut akan menjalani proses naturalisasi per 2024 Satu-satunya yang memberatkan Pemain berusia 26 tahun itu bukan berposisi sebagai penyerang murni Melainkan sayap kiri Sejauh ini Orat Mangun masih belum mencetak gol dari 20 laga bersama Fortuna Sitar Semoga saja ketajamannya meningkat dalam waktu dekat di level klub Itu tadi 5 penyerang ganas keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia Semoga informasi ini berguna untuk pencinta sepabola Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Komen, like dan sabre Agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami Dan sampai jumpa di video selanjutnya